Hai guys, balik lagi di channel Abang Yudha Buat hari ini teman-teman, Abang Yudha kedatangan paket spesial lagi nih teman-teman Dan paket spesial yang hari ini Abang Yudha dapatkan teman-teman Ini merupakan sesuatu yang amat-amat, amat, 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 amat Berbeda dari yang pernah Abang Yudha review atau pernah Abang Yudha unboxing sebelumnya teman-teman Nah, buat kalian yang sudah mulai merasa penasaran Seperti apa sih paket yang hari ini akan Abang Yudha review plus unboxing Langsung aja kita mulai teman-teman videonya pada hari ini Tapi sebelum itu teman-teman yang baru saja hadir di channel ini Dan belum sempat mendekat tombol subscribe Untuk silahkan subscribe sekarang juga kan akan banyak sekali konten-konten yang menarik Lujur gocak dan menghibur lainnya teman-teman Oke teman-teman yang sudah subscribe dan juga setiap menonton setiap kali saya upload video baru Saya ucapkan terima kasih banyak Arigatou gozaimasu makan bakso pagi dan siang bolong Dengan perasan jeruk, kecap asin, minyak bawang dan juga bola-bola bakso Supaya tambah sedang lagi dan nikmat tentunya Oke langsung aja kita mulai proses Proses apa Abang Yudha makan permen karet? Bukan teman-teman, proses unboxingnya lah tentunya Dan kita lihat apa yuk isinya Oke guys, inilah dia paketnya teman-teman Wow, Tokopedia Delivery Hari ini Abang Yudha tidak di-endorse oleh Tokopedia teman-teman Melainkan Abang Yudha sedang mencoba review dan unboxing produk Tokopedia Aduh, lebih tepatnya jualannya atau dagangan si Tokopedia gitu loh ya Langsung aja tuh teman-teman, kita cari tahu bersama apa sih di dalam kotak kecil ini Wah Abang Yudha jangan-jangan Abang Yudha pingin nge-unboxing plus nge-review handphone ya Bukan teman-teman, masa ini handphone? Kalau handphone nggak mungkin dong Abang Yudha mmpas-mpas Pasti hancur dong si handphone gitu kan Ya, ini adalah sesuatu yang amat-amat berbeda teman-teman Kalau kalian pakai ini Abang Yudha jamin deh Kalau misalnya kalian tuh punya pacar gitu kan Pacar kalian tuh bakal seneng banget dengan kalian Kenapa? Karena barang ini bikin dia tambah nempel Apa itu Abang Yudha? Mana Abang Yudha tahu? Buat yang sudah mulai merasa penasaran, kita cari tahu apa sih di dalamnya Yuk, 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 yuk Kita cari tahu yuk Oke, langsung kita mulai teman-teman Proses unboxing dan reviewnya So, let's go Oke guys, jadi langsung aja kita mulai proses pengunboxingan dan pereviewan dari Jeng, jeng, jeng Abang Yudha kita nggak nge-review sebuah gunting Abang Yudha Oh, salah teman-teman Sorry, sorry, copot-copot panas-panas Ini cuma gunting biasa Bukan ini, tapi yang akan kita unboxing Melainkan Jang, jang, jang Inilah dia Waketnya teman-teman Waket, waket ya Waket, bukan paket Oke, jadi langsung aja kita mulai proses pengunboxingan si Waket ini teman-teman Nah, karena untuk kotaknya sendiri nggak ada yang spesial Jadi udah nggak perlu kita review lagi untuk kotaknya teman-teman Jadi langsung aja kita buka dan kita lihat apa sih isinya Kira-kira apa dong isinya? Apa kalian nggak penasaran? Ayo dong Ayo dong, bikin Abang Yudha tambah semangat dong Kalian tulis dong kalau kalian penasaran gitu ya Langsung kita buka teman-teman Kita buka Kita buka Kita buka Dan, 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 dan Di dalam kotak ada kotak Bukan Abang Yudha Di dalam kotak ada harta karun Bukan lagi itu Yang benarnya di dalam kotak disini ada Ada bubble warp teman-teman Bubble warp Dan, untuk kotaknya Kotaknya disini sudah kosong Kita buang aja dulu ke belakang teman-teman Kotaknya tidak berguna Langsung, langsung, langsung Ini dia paketnya Paketnya kita buka teman-teman Abang Yudha sudah tidak sabaran teman-teman Abang Yudha sudah patah hati Karena menunggu benda ini sangat lama sekali teman-teman Untung tidak ada kendala pengiriman Untuk barang yang satu ini Dibandingkan dengan paket-paket Abang Yudha sebelumnya Yang selalu mengalami kendala pengiriman Nggak tahu kenapa ya Mengherankan sekali teman-teman Oke, langsung kita Oh, sudah terlihat Teman-teman Sudah terlihat Sudah terlihat Abang Yudha jadi tambah bersemangat teman-teman Kita buka semua Kita buka semua Pokoknya bungkusnya tidak boleh terlihat lagi teman-teman Bungkusnya tidak boleh terlihat lagi Langsung kita buka Kita keluarin isinya Wow, teman-teman Inilah dia teman-teman Tidak ada kotaknya ya Tidak ada kotak Dia nggak pakai kotak teman-teman Dia tidak pakai kotak Dan di dalam bubble warp Di dalam bubble warp Di dalam bubble warpnya tidak ada apa-apa lagi teman-teman Sudah kosong Ah, bubble warpnya tidak berguna Buang saja ke parit Inilah dia teman-teman Inilah dia teman-teman Apa ini Abang Yudha? Ini adalah botol parfum teman-teman Tapi Abang Yudha disini tidak beli botolnya ya Kita beli plus isinya Dan parfum yang satu ini bisa bertahan teman-teman Wanginya itu bisa bertahan sampai dengan 8 jam teman-teman Karena itulah Abang Yudha beli Tapi bukan untuk memikat pacar teman-teman Melainkan ini untuk Abang Yudha bekerja Abang Yudha tuh kebetulan adalah karyawan hotel teman-teman Ya seperti yang kalian tahu Sebagai karyawan hotel atau karyawan pekerja dimana saja Kita tuh wajib menggunakan wewangian teman-teman ya Kalau bisa tuh wewangian yang semerbak Seperti wangi bunga Kamboja Abang Yudha itu mengerikan Abang Yudha Kita bukan sedang berbahas tentang game-game horror Maksudnya bukan berbahas teman-teman Kita lebih tepatnya itu sedang membahas game horror Video horror atau apapun yang menyangkut horror teman-teman ya Nah Oh iya Untuk merek dari parfum yang hari ini Abang Yudha review teman-teman Aduh kita copot dulu dong Kertas ini mengganggu pengelihatan teman-teman ya Kita copot dulu dia Auw Si parfumnya pun dirusak oleh si kotak teman-teman ya Si kotak dan tempelannya Kenapa dia tuh harus dikasih tempelan gitu kan Tempelan yang non-paedah ini telah merusak Abang Yudha punya gambar di botolnya Teman-teman Aduh Aduh Bagaimana Abang Yudha tuh bisa kasih liat kalian apa mereknya gitu ya Untuk mereknya disini adalah E-Penjelin teman-teman E-Penjelin Aduh Susah banget bacanya teman-teman Tuh liat Kertas yang menempel telah merusak pandangan mata kalian teman-teman Nah Disini teman-teman ada tulisannya juga teman-teman Yaitu adalah Eau de Parfum Natural Spray Papolis Teur teman-teman Nah wanginya sendiri ini adalah wangi bunga sakura teman-teman Karena kebetulan Abang Yudha adalah pecinta Jepang Jadi otomatis Abang Yudha tuh pasti cari bunga sakura Gak mungkin bunga mawar atau bunga kamboja gitu Ini gak memasuk akal Bukan gak memasuk akal Abang Yudha gak masuk akal Betul sekali teman-teman Sekali lagi kalian tuh sangat pintar Berbakat Dan sangat-sangat good teman-teman Abang Yudha tuh sangat-sangat senang Kalau melihat kalian senang ya Seperti itu Untuk rekomendasi kali ini teman-teman Kenapa Abang Yudha pilih parfum jenis Epangeline ini teman-teman Epelin ya Pokoknya apalah itu namanya Nah penyebabnya teman-teman Karena Abang Yudha tuh pengen cobain dulu harumnya Ini yang pertama kali loh ya teman-teman Pertama kalinya Abang Yudha tuh nge-review parfum Plus Abang Yudha tuh pengen coba pake parfum ya Seperti itu Karena sudah bertahun-tahun Abang Yudha tuh gak pandi Dan tidak pake parfum Kenapa? Karena Abang Yudha pengen jadi bau saja Waduh Abang Yudha ada-ada aja loh Ya teman-teman Karena originalnya bau tubuh Abang Yudha lebih bagus tanpa parfum Oke gak gitu juga teman-teman Untuk parfum epangeline ini sendiri teman-teman Untuk kadarnya disini gak ada tulisan kadarnya ya teman-teman Kadar alkoholnya atau campuran-campurannya disini gak ada Yang jelas disini sudah ada sertifikasi halal teman-teman Jadi boleh kalian gunakan untuk kalian sholat subuh Atau kalian kalau misalnya kalian tuh mau sholat Jum'at Nah juga boleh pake teman-teman Ya seperti itu aja kurang lebihnya teman-teman Nah disini ada tulisannya juga Pantai Indah Dadap ya teman-teman Dadap-dadap Apalah itu gak tau Nah blockchain 32 Tangerang Indonesia POM NA Dan ada PT GRIP Prima Abadi Sebagai produsennya teman-teman Seperti itu Dan disini ada barcode-nya Kalau misalnya kalian bisa nge-scan barcode Ya silahkan aja discan Tapi buat yang gak bisa ya apa boleh Buat gak usah discan teman-teman Karena gak penting juga Ya seperti itulah kurang lebihnya Oke kita coba buka dulu teman-teman Kita akan review Untuk botolnya sendiri Botolnya itu lebih mirip dengan botol apa ya teman-teman ya Botol spirtus mungkin ya Kalau menurut abang Yuda Untuk harga segini ya lumayan worth it juga sih teman-teman Oh iya Untuk parfum Epenjelin ini sendiri teman-teman Itu dibanderol dengan harga 30-40 ribu rupiah Dengan Dengan-dengan-dengan Isi 100 ml Teman-teman Seperti itu Kita coba buka dulu tutupnya teman-teman Dan kita lihat Oh Untuk semprotannya Untuk spraynya ya teman-teman Spraynya seperti ini Terbuat dari stainless Di bagian atas Dan di bagian bawah Tengah-tengah seperti ini Untuk kalian yang pandai isi ulang parfum Nah ini juga bisa nih teman-temannya Ini juga bisa diisi ulang Tuh liat tuh Bagian bawahnya tuh bisa dibuka Dan diisi ulang Jadi mantep Dan memudahkan kalian sekali teman-teman Tidak membuat kalian tuh mudah bosan Dengan si botol ini Karena botolnya masih bisa dipakai lagi Ya seperti itulah Yang paling abang Yuda sukai disini teman-teman Untuk Epenjelin ini sendiri Ini ada gambarnya teman-teman Gambar bunga sakura Yang lumayan mantep Cakep Berwarna pink Tapi dengan variasi berwarna hitam Untuk wanginya sendiri Belum kita coba Langsung kita coba Di penutupan video Teman-temannya seperti itu Jadi kalau kalian tuh Kepingin ingin coba Juga teman-teman Parpum yang satu ini Langsung aja kalian buktiin Dengan kalian beli Dan kalian pakai teman-teman Disini abang Yuda tidak promosi Dan juga tidak endorse Teman-teman Ya apa boleh buat Karena abang Yuda tidak di endorse Oleh Epenjelin Ataupun Tokopedia Ya seperti itu aja Tapi setidak-tidaknya Abang Yuda cukup bahagia Bahagia apa? Bahagia nge-review Parpum pertama abang Yuda Teman-teman Seperti itu aja Oke teman-teman Langsung aja Kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini Plus kita review Seperti apa sih wanginya Langsung aja teman-teman Kita cobain Oke guys Terima kasih banyak Sudah menyaksikan video unboxing Dan review Parpum pertama abang Yuda Di channel ini tentunya Tentunya masih produk Epenjelin Teman-teman Produk pertama yang kita review Oke teman-teman Abang Yuda tuh sangat penasaran sekali Seperti apa sih wangi Dari parfum yang satu ini Teman-teman Wow Ini wanginya bunga sakura Teman-teman Bunga sakura Apakah dia secantik sakura? Ya tentu saja gitu kan Karena sesuai Sesuai Bunga sakura Oh iya untuk isi dari parfum ini sendiri Kalau kalian perhatikan ya teman-teman Warna itu agak gelap Agak sedikit hitam Tapi kita gak tau ya Biasanya hitam-hitam Tapi wanginya luar biasa Semerbah teman-teman Oke Langsung aja kita cobain teman-teman Kita review bersama Seperti apa Wangi dari Parpum yang satu ini tentunya Langsung kita cobain teman-teman Abang Yuda pagi ini Sangat bersemangat sekali Untuk mereview Setiap tetes dari Epenjelin ini teman-teman Langsung kita cobain Oh iya Tapi sebelum itu teman-teman Abang Yuda ingin memberitahukan dulu nih Untuk parfum Epenjelin ini sendiri teman-teman Dibanderol dengan harga 20-30 ribu teman-teman Tergantung dimana kalian beli sih Abang Yuda kemarin dapet Diskaun dari Tokopedia Jadi harganya 30 ribu aja Teman-teman Wow Lumayan murah gitu kan Dapet 100 mili Bula Keren lah Abang Yuda sangat beruntung And lucky day teman-teman Langsung kita cobain dulu ya Abang Yuda cobain dulu Kita cium dulu wanginya Ah abang Yuda Mana bisa abang Yuda Mengendus ke dalam tutup botol Oh iya gak mungkin juga teman-teman Pantas aja hidung abang Yuda Serasa sumber Abang Yuda gak bisa mencium wanginya gitu ya Ya tentu saja abang Yuda Buka dulu dong tutup botolnya Baru kita cek Seperti apa wanginya Ya betul juga teman-teman Kalian tambah pinter Nah langsung aja teman-teman Kita bukain Ping-ping Abang Yuda gak bisa disentil Itu mau dicopot Betul teman-teman Kalian pinter lagi Sekali lagi kalian sangat smart Teman-teman ya Smart people And smart brine Kita cabut dulu teman-teman Inilah dia teman-teman ya Bentuk dari kepala botolnya Evangelina Langsung teman-teman Disini abang Yuda akan coba Semprotkan Kita lapak tangan kita dulu teman-teman Kita lihat Kita semprotkan Kita lapak tangan Wanginya seperti apa Kita coba ya Sudah disemprot teman-teman Wah teman-teman Wah Wanginya itu luar biasa teman-teman Sangat-sangat kalem Sangat-sangat sweet Sangat-sangat manis Dan tentunya Sangat-sangat membahana And mempesona Teman-teman Wah luar biasa sekali Abang Yuda jamin deh Setelah kalian Pakai parfum Evangelin ini Pacar kalian akan tambah nempel Ada-ada aja lu Abang Yuda Yang benernya itu Abang Yuda Parfum membuat orang Semua bahagia Kenapa? Karena kita tuh Tidak akan dituduh Bau-bau kemenyan Bau kemenyan Ya betul juga teman-teman Apalagi Abang Yuda kan kerja di hotel Mungkin juga Abang Yuda berbau kemenyan Teman-teman Ade-ade aja lu Abang Yuda Ade-ade aja lu Abang Yuda Ya betul teman-teman Abang Yuda tuh Memang sering ada-ada Kenapa? Karena Abang Yuda tuh Doyan gitu loh Oke Kita coba semprotkan Teman-teman Tiga kali semprot ya Tiga kali semprot Satu Dua Tiga Wanginya luar biasa Teman-teman Dengan harga Tiga puluh ribu aja Wangi kita tuh Sudah mempesona Teman-teman Oh iya Abang Yuda ingin Memberitahukan nih teman-teman Kata sellernya Untuk Parfum Evangelion ini Sendiri teman-teman Itu Wanginya bisa bertahan Delapan jam Apakah dengan Tiga kali semprot ini Bisa bertahan selama Tiga kali Dua puluh empat jam Waduh banyak banget Abang Yuda Selama Tiga kali delapan jam Berarti dua puluh empat jam Alias satu hari Teman-teman Ya tidak mungkin lah Yang dimaksud dengan si seller Adalah Teman-teman Dengan menyemprotkan Si Parfum ini Terserah kalian mau Berapa banyak kalian semprot Nah Itu bisa bertahan Selama delapan jam Teman-teman Delapan jam itu Bukan waktu yang singkat Lumayan banget Bikin tubuh kalian tuh Fresh teman-teman Wangi Apalagi ya Abang Yuda tuh Karena kerjanya agak sedikit berat Tentu Abang Yuda berkeringat Nah supaya bau keringat itu Tidak membuat Orang kaget teman-teman Atau tamu-tamu hotel Abang Yuda tuh Kaget dan takut Ya tentu saja Abang Yuda tuh butuh kewangi Seperti ini Seperti si Epenjelin ini Teman-teman Seperti itu aja Oke teman-teman Terima kasih banyak Sudah menyaksikan video Unboxing dan review Pakung terbaru Abang Yuda Epenjelin Pada hari ini tuh teman-teman Semoga aja video ini Bisa bermanfaat Dan memberikan kalian Rekomendasi tentunya Jangan lupa Kalau kalian seneng dengan video ini Untuk silahkan Menekat tombol like Share kepada teman-teman kalian Dan juga subscribe channel ini Atupkan lonceng notifikasinya Dan tinggalkan komentar kalian Di kolom komentar di bawah Sebab tanpa komentar dari kalian Rasanya sepi setiap kali Upload video baru teman-teman Oke teman-teman Sampai sini ya Perjumpaan kita pada hari ini Untuk kurang lebihnya Saya mohon maaf Dan untuk ayrkata Wabilahitobohiwahlidah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mitekurete Arigato guzai Masta Sampai jumpa Di next episode Bye-bye Epenjelin mah Memang top